Halo teman-teman, sambil makan roti or saya akan sering-sering mengenai investor saham Jadi, saya mulai dari saham Saham itu adalah bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan Jadi, apabila kita mempunyai saham di suatu perusahaan Artinya kita punya otoritas atau kepentingan dalam perusahaan itu Atau kita mempunyai suara dalam mengambil kebijakan dalam perusahaan tersebut Jadi, teman-teman ketika melihat perusahaan yang berlogo Ada tulisannya T, D, K Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan review roti or Jadi, kalau kalian pernah naik kereta Pasti kalian selalu menemukan penjual roti or Jadi, kalau kalian belum pernah naik kereta pasti belum pernah merasakan yang ini Menu wajib di stasiun Jadi, disini ada komposisinya Ada tepung, susu, gula, telur, mentega, margarin Dan tentunya yang paling berkesan itu ketika makan roti or yaitu rasa kopinya Mantap! Jadi, disini ada cara penghangatannya Jadi, dipanaskan di oven Selama 2 atau 4 menit Tentunya halal Teman-teman juga bisa pesan di GoFood Dan, di sini ada nomor handphone Dan, di sini ada logonya Dan, di sini ada logo Dan, di sini ada logo Ini untuk Saya coba ya Pasti enak Menu wajib di stasiun Bismillah Jadi, roti ini Bisa dimakan Sambil kita Nuarga tanggungas Kampung Ya, santai-santai lah Jangan lupa kopinya Mas malam ini Saya karena kurang kopi Jadi, air minum saja yang saya sediakan I've been trying to be a little strong And it's not that easy to be exactly who I was My shit is done Now it's time for me trying to move it on Cause if you think I'm such a happy person No, you are wrong By saying my laughter is louder than your Or shut your freaking mouth No one knows what I'm feeling What I suffer No, they don't know So keep your thoughts And stop assuming that Someone is always fine Sambil makan roti on Saya akan sharing-saring mengenai Investor Taham Jadi Eh Bagaimana ya Eh Saya mulai dari saham Saham itu Adalah Bukti kepemilikan kita Atas suatu perusahaan Jadi Apabila kita mempunyai Saham di suatu perusahaan Artinya kita punya otoritas Atau kepentingan dalam perusahaan itu Atau kita mempunyai 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 Suara A Dalam mengambil kebijakan dalam perusahaan tersebut Jadi Teman-teman Ketika melihat perusahaan yang berlogo Ada tulisannya T D K Itu artinya perusahaan termuka Artinya Teman-teman bisa memiliki perusahaan tersebut Jadi Sebelum kalian bisa membeli perusahaan Membeli saham tersebut Kalian harus membuka namanya sekuritas Sekuritas itu Kayak perantara Jadi Contohnya seperti teman-teman ingin membeli Aqua Teman-teman Tidak harus datang langsung ke perusahaan Aqua Tapi teman-teman cukup ke Indomaret Nah Indomaret itu kayak Perusahaan sekuritas Jadi perantara Gitu teman-teman Tetapi teman-teman Tidak bisa beli langsung ke lakuannya Kecuali teman-teman punya Sekuritas Jadi sekuritas perantara Dan Sekuritas di Indonesia Itu banyak Kalau sekuritas-sekuritas terbaik Itu ada Menyari aset sekuritas Ada mandiri sekuritas Ada somewhere sekuritas Dan masih banyak lagi Ada beri juga Ada beri sekuritas Ketika teman-teman sudah mempunyai itu Mempunyai sekuritas Teman-teman bisa Membeli Saham perusahaan tersebut Yang berlogo TBK ya teman-teman Di perusahaan efek Terus Sambil makan roti Oh ya teman-teman Oh ya teman-teman Ketika teman-teman sudah mempunyai ini sekuritas Sekuritas Teman-teman bisa melakukan deposit Skor awal ke sekuritas tersebut Nanti sekuritas tersebut akan membuatkan teman-teman rekening Contohnya Teman-teman mau Dana teman-teman terbatas 100 ribu bisa buat sekuritas Teman-teman bisa buka sekuritas ajaib namanya Jadi teman-teman bisa download di playstore namanya ajaib Di situ Teman-teman bisa melakukan langsung investasi Jadi kurang lebih kayaknya paling lama 1 hari deh kalau buka itu Sekuritas di ajaib Membuka rekening dana investor di ajaib kurang lebih 1 hari Terus teman-teman bisa melakukan deposit langsung di situ Terus teman-teman dibukakan rekening langsung Teman-teman dari rekening yang Kan ada 2 rekening Nanti rekening punya rekening tabungan yang biasa Terus nanti di sekuritas itu teman-teman dibukakan rekening lagi Jadi rekening yang 1 Harus Harus Terus nanti teman-teman Terus nanti Kita ambil contoh Saham Saham DRI Sekarang Saham DRI singkatan-singkatannya yang ada di bersih seperti kode-kode seperti itu jadi sekarang harga saham BRI itu kita tahu sama-sama bahwa saham BRI ini termasuk saham perusahaan lucid ya, perusahaan-perusahaan besar sekarang per tanggal 27 lagi turun 2,71% kurang lebih 110 jadi harga sekarang itu Rp3.950 Rp3.950 nanti saya gantungkan ya diisi harganya nanti Rp3.950 jadi Rp3.950 dikali 100 1 lot jadi kita tarik saja Rp3.950 Rp3.950 dikali dikali 1.000 dikali 100 sama dengan Rp3.950 artinya ketika teman-teman mempunyai uang Rp3.950 teman-teman sudah bisa memiliki saham di perusahaan BRI keren tuh BRI terus ketika teman-teman sudah melakukan pembelian artinya teman-teman sudah mempunyai hak di dalam perusahaan BRI jadi ketika BRI melakukan kebijakan-kebijakan harus ada persediaan teman-teman tapi disini kan BRI kan pemegang mayoritas kan warga negara Indonesia artinya pemerintah Republik Indonesia jadi kita ya kita ya setia 0,00% hak suara kita sementara kan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum harus 50% jadi gitu teman-teman tapi sebelum melakukan pembelian teman-teman harus melakukan dulu namanya analisis fundamental analisis fundamental adalah analisis keseluruhan jadi teman-teman harus periksa dulu laporan-pohalnya namanya sehari kapan berdirinya berapa asetnya berapa utangnya berapa labahnya per tahun dan dan apakah dalam 5 tahun apakah perusahaan itu terus bertumbuh artinya keuntungannya kita tahu kan keuntungannya BR ini dari selesai bunga ya dari orang pinjam uang dan lain-lain sebagainya dari mana tadi itu terus teman-teman juga harus periksa apakah 5 tahun 5 tahun kebelakang apakah saham BR ini 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 sebagai contoh saja teman-teman ini disclaimer bukan saya suruh beli saham BR ya teman-teman harus periksa 5 tahun kebelakang apakah dia rajin untuk membagikan dividend 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 adalah keuntungan dari kegiatan perusahaan dalam setahun lalu bisa saja perusahaan membagikan 2 kali dividend dalam 1 tahun jadi seperti itu teman-teman jadi sebelum kita melakukan buy and sell kita harus periksa dulu laporan keuangannya gitu teman-teman oke kalau teman-teman setuju untuk saya membahas mengenai investasi dengan keuangan tolong komen bawah ini oke kita lanjut makan roti all FUNNY WHEN YOUR HART WAS BROKE I FED YOUR CUP UNTIL IT OVERFLOWED TOOK IT TOO FAR TO KEEP YOU CLOSE I wasn't afraid to leave you on your own I said I got you if you fall and if they laugh then shut them all and then I got you off your knees put you right back on your feet just so you can take advantage of me tell me how's it feeling sitting up there feeling so hard but too far away to hold me you know I'm the one who put you up there near me in the sky does it ever get lonely thinking you could live without me thinking you could live without me baby I'm the one who put you up there I don't know why gave a love but hundred tries just running from the demons in your mind then I took yours and made mine I didn't notice cause my love was blind I said I got you if you fall and if they laugh then shut them all and then I got you off your knees put you right back on your feet just so you can take advantage of me tell me how's it feeling sitting up there feeling so high but too far away to hold me you know I'm the one who put you up there name in the sky does it ever get lonely thinking you can't live without me thinking you can't live without me baby I'm the one who put you up there I don't know why thinking you can't live without me oke teman-teman profil saya sudah habis kita lanjut pembahasan mengenai saham sedikit ya teman-teman jadi kita tadi bahas mengenai saham BRI setelah saya cek di pursa EPEX disini pencatatannya tahun 10 November 2003 jadi perusahaan BRI berlogot ada tbknya sejak 10 November 2003 nanti saya perlihatkan datanya disini teman-teman oke pergedak direktur keuangan disini direktur utamanya juta tapi kita bisa lihat di nanti kita lanjut ke direktur utamanya teman-teman ya disini komisaris utamanya kartika wirjot wirjot mojo wakilnya arifun coro ini komisarisnya cukup banyak nanti saya perlihatkan disini dan pemegang sahamnya disini negara Republik Indonesia hatinya negara pemegang saham sejumlah 70 miliar 70 miliar atau kalau dipresentasikan 56,75 nanti saya perlihatkan disini teman-teman terus masyarakatnya itu sejumlah 52 miliar 565 juta 346.500 rupiah atau kalau dipresentasikan jadi 43,25 jadi 56 tambah 56,75 56,75 ditambah dengan 43,25 itu sejumlah 100 100 persen presentasinya ya teman-teman oke sebentar saya lihat dulu siapa Direktur Utama BRI saya lihat bilang orang keuangan saya juga akan memberitahukan teman-teman kalau teman-teman beli saham BRI sejak tadi kan IPO-nya harusnya 2003 ya teman-teman disini tapi di Google tersediaannya hanya 30 September 2005 sampai dengan 5 sampai dengan 27 Mei 2021 nanti saya tahu teman-teman kalau teman-teman beli sejak 2005 teman-teman hanya mau beli 17 juta dapat berapa oke sebentar misalnya akan cari dulu siapa Direktur utama dari BRI oke oke kita lihat laporan keuangannya di Indonesia oke oke teman-teman oke oke nah ya jadi Direktur utamanya itu Kalau saya enggak salah Sunarso Berutamanya Sunarso Ini teman-teman Sunarso Apakah betul Sunarso? Oh ya, loading, loading, loading Ya, betul Direktur utamanya itu Sunarso Terus Direktur ini Viviana Dia Ayurka Jakarta 25 Mei 2021 Berarti banyak Baru akhir-akhir Oke Kalau teman-teman setuju untuk saya bahas laporan keuangan Tolong komen di bawah ini ya Oke, saya tadi janji akan memberitahukan Ketika teman-teman Sejak 30 September 2005 Kalau teman-teman beli sejak Tahun 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 2005 30 September 2005 Teman-teman cukup membeli Sahamnya Dengan hak Dengan 1 juta Dalam berapa tahun? Berarti 2008 9 10 12 12 13 13 13 12 12 Kalau saya tidak ternyata 13 tahun 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Ya, sekitar 16 tahun teman-teman Kalau teman-teman beli sejak 2005 Lalu teman-teman jual pada tahun 2021 27 Mei 2021 Berapakah Yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman beli sejak 2003 Eh, sejak 2000 Sejak 2005 Kita coba ya Nanti saya perlihatkan lagi teman-teman ini Jadi Harga waktu Tahun 30 Tahun 2005 30 September 270 rupiah Nanti saya perlihatkan ya 200 Tinggal teman-teman kali 270 Eh, salah Harga sekarang kan sudah 3.920 per 27 Mei 3.950 Eh, pada saat itu Pada saat 2005 Harganya itu cuma 270 rupiah Jadi seumpamanya ini Eh, sudah berapa persen kenaikannya Coba Kita coba ya Ternyata Kenaikannya itu 1.362 persen 0,96 Kita ambillah 1.362 ya 1.362 Jadi ketika teman-teman 1.362 1.362 1.362 persen Tadi Semoga teman-teman pada tahun 2005 Teman-teman beli Eh, modal teman-teman 1 juta ya Tinggal dikali aja 1.362 persen Dikali dengan 1 juta Apakah dia Teman-teman Eh, kalau teman-teman beli Sampe Rita Pada tahun 2005 Cuma 30 September Cuma 30 September Dengan sejumlah 1 juta saja 1 juta 1 juta 1 juta Teman-teman 3.950 Pada saat itu Pada saat 2005 Harganya itu cuma Rp270 Jadi seumpamanya ini Sudah berapa persen Kenaikannya Coba Kita coba ya Ternyata Kenaikannya itu 1.362 persen 0,96 Kita ambillah 1.362 ya 1.362 Jadi ketika teman-teman 1.362 persen Tadi Semoga teman-teman Pada tahun 2005 Teman-teman beli Model teman-teman 1 juta ya Tinggal dikali aja 1.362 persen Dikali dengan 1 juta Apakah dia Teman-teman Kalau teman-teman beli Sampe Rita Pada tahun 2005 30 September Dengan sejumlah 1 juta saja 1 juta 1 juta Teman-teman Akan memetik Akan mendapatkan Hasil Sejumlah 1.362.000 rupiah Jadi teman-teman Cukup Ongkang-gongkang Kaki aja Anda teman-teman Akan mendapatkan Sejumlah Begitu 1.362.000 rupiah Jadi Ketika teman-teman Mencari Kata kunci di Google Orang terkaya dunia Seperti Jeff Bezos Apa lagi ya Warren Buffett Bill Gates Itu rata-rata Mereka mempunyai saham Instrument Investasi saham Seperti ini Apa lagi yang punya Saya lupa Mereka Rata-rata Invest saham Tapi Investnya Invest jangka panjang Bukan Bukan Trading Saya tidak menyebut Trading itu tidak baik Tapi saya menganggap Trading itu adalah Pekerjaan Sementara Investasi adalah Bukan pekerjaan Jadi kalau saya Berinvestasi Kita menyimpan Uang kita Berharap Kedepannya Kita mendapatkan Keuntungan Yang lebih besar Dari pokok Pokoknya itu Jadi Instrumen yang Paling Memberikan Imbal Hasil yang Paling Besar itu Dari saham Tapi Bisa Terjadi Sebelitnya Akan mengalami Perugian juga Ketika teman-teman Tidak menganalisi Perusahaan tersebut Oke Terima kasih Di judulnya Apa yang bagus ini Video ya Makan roti O sambil Sharing Investasi Oke Teman-teman Jika teman-teman Setuju Untuk saya Melanjutkan Pembahasan mengenai Saham Tolong komen Bawah Terima kasih See you next video Jangan lupa Pakai masker Kalau Di luar ruangan Terima kasih Sub indo by broth3rmax